Antre yang seperti ini seolah menjadi pemandangan biasa di jalan panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ratusan orang ini rela mengantre berjam-jam untuk dapat mengisi ulang tabung oksigen untuk keperluan medis. Namun, tidak seluruh warga yang mengantre benar-benar membutuhkan tabung oksigen. Sebagian dari mereka hanya ketakutan tidak ke bagian tabung oksigen jika nantinya membutuhkan pasokan oksigen untuk pernafasan. Sayangnya, kepanikan warga ini menyebabkan pasokan oksigen ke sejumlah rumah sakit tidak berjalan lancar. Seperti di rumah sakit Sarjito, Yogyakarta. Pasokan oksigen di rumah sakit umum pusat ini kritis. Terputusnya pasokan oksigen cair untuk kebutuhan medis ini bahkan berdampak pada meninggalnya 63 pasien di rumah sakit Sarjito dalam semalam pada hari Minggu kemarin. Pasien yang meninggal ini merupakan pasien COVID-19 yang sangat membutuhkan pasokan oksigen untuk bernafas. Sebenarnya, tidak semua orang yang terpapar virus corona harus menggunakan oksigen untuk bernafas. Salah satunya memang hari Jumat itu kita mendapatkan banyak sekali rujukan pasien-pasien di rumah sakit Sarjito sehingga salah satu hal tersebut memang menjadikan kebutuhan oksigen ini menjadi lebih banyak. Penggunaan tabung oksigen seharusnya hanya ditujukan untuk penderita COVID-19 ataupun pasien yang mengalami sesak nafas atau kesulitan bernafas. Selain itu, pasien dengan kadar saturasi oksigen dalam darah berada di bawah 95% juga harus menjadi prioritas untuk mendapatkan oksigen. Kadar saturasi oksigen ini dapat diketahui dengan alat oksimeter. Seharusnya masyarakat tidak perlu berbondong-bondong membeli tabung oksigen jika tidak memenuhi kriteria tadi. Pasalnya dengan membawa oksigen sama saja kita merebut hak hidup orang lain yang lebih membutuhkan.